Huh, makin kesini makin kesana Oke teman-teman, kita akan melihat lagi postingan-postingan di internet yang gimana ya, bilangnya ya Yang keliru Semua orang pernah melakukan kesalahan dan disini kita akan belajar bersama Dan membahas fisika dari kesalahan-kesalahan yang ada di video-video ini Biar nanti kita gak mengulanginya lagi Oke P.O.V, mau balon terbang ngisi nitrogen di Pertamina Wait, 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 bentar, 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 kok ada yang gak beres ini ya Coba, 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 coba Oke, dicoba Masnya kelihatan pasrah banget ini Oke Diisi pake nitrogen di Pertamina Iya Oke kita lihat nih, bisa terbang gak ini Gak terbang Oh ternyata Nah memang ini gak bisa terbang ya teman-teman Karena ini adalah gas nitrogen, bukan gas hidrogen atau gas-gas ringan yang lainnya Tapi ini keren juga loh, maksudnya berani nyobain beneran menjawab rasa ingin taunya Nah mungkin sebagian dari teman-teman ada yang pernah penasaran juga Disini kita bisa melihat dengan jelas kalau balonnya ternyata memang gak bisa terbang Pertanyaannya, kenapa? Nah ini berkaitan dengan masa jenis udara dan masa jenis dari gas nitrogen Akhir balon bisa terbang, maka dia perlu diisi dengan gas yang lebih ringan daripada udara di sekitar Ketika isinya adalah gas yang lebih ringan masa jenisnya Maka udara di sekitar akan mengisi bagian di bawahnya Sehingga muncul gaya dorong ke atas pada balon Simpelnya, kita perlu mengisi balonnya dengan gas yang memiliki masa jenis lebih rendah dari masa jenis udara di sekitar Dan gas apa yang bisa lebih rendah masa jenisnya ada beberapa Yang paling umum digunakan adalah gas hidrogen, gas helium, dan gas karbit Yang mana masing-masing dari semua gas ini, nilai masa jenisnya jelas lebih rendah daripada masa jenis udara normal yang ada di sekitar kita Yaitu 1,22 kg per meter kubik Makanya kalau diisi dengan gas-gas ini, balonnya nanti akan bisa terbang ke atas Sementara itu, kita juga bisa melihat berapakah nilai masa jenis dari gas nitrogen Nilainya adalah 1,25 kg meter kubik Yang nilainya adalah lebih besar daripada masa jenis udara normal di sekitar kita Sehingga akibatnya balonnya tidak bisa terbang naik ke atas Itu alasannya teman-teman Mana motor bagus lagi Inilah teman-teman, ternyata kita juga perlu belajar tentang keseimbangan Alasan utama kenapa pasangan ini jatuh ketika pas naik motor adalah Karena dia salah pakai titik tumpu Lebih jelasnya gini, dari sisi diagram gayanya Di sini si cowoknya naik motor dengan tumpuan di kaki kanan Sementara itu, si cowoknya naik dari sisi seberangnya Dan yang terjadi di sini adalah titik tumpunya ada di roda ini Dan di sini dia memberikan beban dan tidak ada yang menahan dari sisi seberangnya Jadi ini ibaratnya ada sebuah jungkat-jungkit yang dikasih beban di satu sisi Maka hasilnya jelas Ya gini Alias jatuh gelimpang motornya Harusnya yang dilakukan adalah Si cowoknya harusnya menahan dari sisi yang sama kakinya Sehingga kalau kayak gini Tumpuannya akan berpindah ke kaki ini Kemudian ada beban dari si ceweknya dan ada beban dari motornya Sehingga kedua sisi dari jungkat-jungkitnya Ada bebannya dan bisa seimbang Itu pentingnya belajar fisika teman-teman Tukang AC mau tipu saya Masa yang satu mau dipasang di luar Emang kalau hilang dia mau tanggung jawab Akhirnya dipasang di dalam Tapi masih panas besok beli satu lagi Agak lain ini orangnya ya Agak lain ini Kok lucu-lucu sih orang-orang itu Oke ya ya ini bercanda ya teman-teman Bercanda siapa tau ada yang anggap beneran ya Enggak ya ini enggak beneran ya Dan jangan dipraktekan Karena ini akan keliru AC sendiri cara kerjanya adalah Dia memang terdiri dari dua bagian Ada satu bagian yang diletakkan di dalam ruangan Dan ada satu bagian yang diletakkan di luar Dan masing-masing memiliki fungsi yang berbeda Unit yang ada di dalam Fungsinya adalah untuk mengambil panas Panas yang ada di dalam ruangan ini Kemudian diambil oleh unit di dalam ini Kemudian panasnya dialirkan ke unit yang ada di luar Dan kemudian dibuang Sehingga akibatnya Ruangan yang ada di dalam ruangan Udara yang ada di dalam ruangan Di sini udaranya menjadi lebih dingin Karena panasnya udah diambil Teman-teman Jadi memang pada prinsipnya AC memerlukan dua bagian ini Yang perlu dipasang di bagian dalam Dan di bagian luar Nggak bisa kalau dua-duanya ditaruh di dalam Karena kalau ditaruh di dalam Ya sama aja jadinya Ini nggak jadi AC ini Ini jadinya apa ya Perputaran udara panas jadinya Diambil panasnya Dimasukin lagi Yang mana lama-lama ruangannya Justru juga akan menjadi semakin panas Karena ada beban juga dari mesin ACnya Apa ini Gila Ini penahan buat tanah Oh my god Penahan buat tanah kayak gini Tapi makanya dinding batu bata Oh my god Ini sangat-sangat berbahaya Teman-teman Dan pasti potensi gagalnya Juga akan sangat tinggi Makanya di sini juga Jebol tanahnya Karena harusnya dinding penahan tanah Itu bentuknya nggak seperti ini Strukturnya Untuk teman-teman yang punya pengalaman lebih Di bidang teknik sipil Bisa tolong bantu Untuk menambahkan detailnya Tapi intinya Secara fisika Basicnya Itu seperti ini Jadi pada dasarnya Tanah sendiri Itu bersifat Mirip seperti air Yang mana Semakin dalam Dia akan memiliki Tekanan yang Lebih besar Sehingga Kalau bagian bawahnya ini Memiliki tekanan yang Jelas lebih besar Maka Salah satu solusi Yang bisa digunakan Untuk membuat dinding penahan Adalah Kita perlu mempertebal Di bagian bawahnya Makanya Kalau teman-teman sering lihat Dinding penahan Tanah itu bentuknya Segitiga Seperti ini Teman-teman Untuk mengakomodir Tekanan yang lebih besar Di bagian bawah Sebenarnya masih memungkinkan Untuk membuat dinding penahan Yang bentuknya lurus saja Seperti tembok Tapi ada teknik khususnya Dan intinya adalah Kita juga memerlukan Struktur yang dia kuat Untuk menahan Beban Dari samping Sementara itu Struktur batu-bata Bukan diantaranya Struktur batu-bata Itu tidak kuat Untuk menahan Beban dari samping Dia bagusnya adalah Menahan Beban dari atas saja Makanya teman-teman Semua itu Ada ilmunya Nggak bisa ngasal Langsung bangun-bangun Aja kayak gini Next Lagi-lagi berkaitan Dengan keseimbangan Teman-teman Dan memang kursi kayak gini Itu memang ngeselin sih Sebenarnya Kursi yang seperti ini Ketika ada beban berlebih Di satu sisi Maka jelas Yang terjadi adalah Seperti jungka-jungkit Maka kursinya akan Ngelimpang Terguling Diagramnya seperti ini Jadi ketika ada beban berlebih Di satu sisi kursinya Maka jelas disini Ada beban yang besar disini Kemudian titik tumpunya disini Yaudah Yang terjadi adalah Ngelimpang Seperti ini teman-teman Sebenarnya ya Sebenarnya Pihak desainer dari kursinya Bisa memitigasi Hal ini untuk terjadi Dengan cara Simpel aja Sebenarnya Dikasih Tiang penahan Ini tadi juga udah ada Tiang penahannya Dikit sih Tapi harusnya Posisinya bukan disini Tiang penahannya Di ujung sini loh Nah Kalau tiangnya disini Maka disini dia akan Mendapatkan titik Tumpu tambahan Sehingga kursinya Bisa tetap Seimbang Teman-teman Makanya kalau Duduk di kursi Yang berpasangan Seperti ini Dan Kursinya nempel Sama mejanya Hati-hati Teman-teman Mending duduknya Depan-depan aja Sama kayak Video yang ini nih Niatnya mau romantis Ya duduk samping-sampingan Eh malah guling Dan yang terjadi Juga sama Harusnya kalau disini Dikasih penyangga lagi Ini aman kok Untuk mau duduk kayak Gimanapun itu Termasuk juga Kursi yang harus Kalian waspadai Adalah kursi-kursi Yang ada di Warung di pinggir jalan Teman-teman Yang bentuknya Seperti ini Atau yang pernah jadi Korbannya enggak Aku pernah soalnya Jadi pada kursi Seperti ini pun Kasusnya juga sama Ketika misal kita Duduk di satu sisinya Di ujung nih Maka yang terjadi adalah Ada beban disini Sementara titik tumbuhnya Disini Yaudah Pasti gelempang ini Kursinya Harus jati-jati Teman-teman Waduh Ini kan jalan umum Kok masih bayar Bayar Gak bisa semua bayar Aduh Selin nih 5 ribu Ada 5 ribu loh bang Ada Gak ada nih Kosong Nah ini tinggal Satu-satunya loh bang Bisa 1 ribu Berapa lah bang Kembali aja nih bang Kembalian ya Oh aku enggak tahu ya Enggak tahu bang Itu 50-nya 2 52 Itu 20-nya 1 10-nya 2 Itu bang Itu udah 1 minggu tuh aku bayar tuh Potong langsung 5 ribu kan Tak kira bakal rugi Karena ada palakan Pungli di jalan kayak gini Ternyata malah untung loh Karena sih Tukang parkirnya Enggak bisa ngitung Lucut juga nih Skeksanya ini Makanya Bahkan untuk melakukan Tindak kejahatan Seperti Pungli Disini Ini tetap memerlukan Ilmu matematika dasar ya Temen-temen Seenggaknya perhitungan dasar Harus bisa Biar enggak Enggak rugi Ini udah mau melakukan Kejahatan Udah Jahat Rugi pula Nah kalau ini Bukan di Indonesia ini Oke oke Tapi ternyata Sama aja Ternyata Dimana-mana Itu juga ada Kok orang-orang Yang kayak gini Temen-temen Enggak cuman Di Indonesia kok Ini lo liat Cara mereka Menggunakan Kayunya Oke Ini pun juga Kayaknya Enggak baik Kita fokus Ke bagian awalnya Ketika mereka Menggunakan Kayu ini Sebagai pengungkit Untuk Menjatuhkan Batunya Masalahnya Cara Maka Pengungkit Itu enggak Gini ya Temen-temen Pada prinsipnya Pengungkit kan Dari tadi Pengungkit terus Nah jadi kan Prinsipnya gini ya Ketika ada pengungkit Dan kita mau Mendorong Beban yang ada Disini Maka yang perlu Dilakukan adalah Kita harus Menarik Ujung Kuasanya Yang disini Ke bawah Sehingga Di bagian Sisi seberangnya Gayanya adalah Naik ke atas Sementara itu Yang dilakukan Di video ini tadi Mereka Maka pake tuas Pengungkit Tapi Dorongnya Malah Kesini Ya sama aja Kalau kayak gini Mending langsung Sekalian dorong Make tangan aja Karena kalau ini Didorong ke depan Gini Justru bagian depannya Gayanya Kesini Kebalik Harusnya Ditarik ke bawah Mas-mas bule Karena disini Ada titik tumpunya lah ya Misalnya Yang perlu dilakukan Adalah ini Ditarik kesini Biar ada Gaya dorongan kesini Dan mendorong Batunya Begitu Mas-mas bule Oke itu dulu Saja teman-teman Untuk video kali ini Semoga Bermanfaat Untuk kita bisa Belajar bareng-bareng Dan tidak Mengulangi Kesalahan-kesalahan Yang ada di Video ini Dan kalau kalian Temu postingan-postingan Yang menarik Di sosial media Silahkan bantu Tag aja Akun sosial mediaku Untuk kita Bebas di video Selanjutnya Oke demikian Terima kasih Terima kasih telah menarik Terima kasih telah menarik